Terima kasih telah menonton! Nah ini kita mau pertama bikin si bolunya dulu Bolunya kita perlu telur nih Jangan lupa, maaf loh Kak ya Aku senang justru Anaknya aku suka aja mumpung soalnya Oke Nah disini langsung aja kita mau masukkan gula Sama ovalet Ovalet itu stabilizer gitu Kak Jadi kalau bikin bolu-bolu Apalagi bolu tradisional Bikin telurnya ngembangnya tuh lebih stabil Nah ini langsung aja kita masukkan Kalau nggak ada ovalet bisa pakai stabilizer-stabilizer yang lainnya Kayak misalnya SP gitu di rumah Nah ini langsung aku pasang aja Nah ini kita mau aduk dia sampai dia ngembang Terus warnanya pucat gitu Sambil nunggu kita mau lelehin mentega nih Kalau di rumah ada butter lebih bagus Adanya margarin juga nggak apa-apa Nah ini kita lelehin aja dia Tapi jangan sampai dia ngeluarin buih-buih gitu di sampingnya gitu Nah tadi kan kita ngobrol Nika Iya terus kakak nih udah acting dari kakak kecil Iya Dari umur berapa tuh? Dulu dari umur 1 tahun Dulu aku masih pemotretan sama iklan aja Zaksaan Kak Abis itu langsung ke main film? Nggak dulu aku main film itu pas aku SD kayaknya Baru main film Oke kira-kira dari kakak kecil sampai sekarang Yang paling memorable kakak shooting film ini apa? Yang aku harus ngerelehin rambut itu masih kebayang-bayang Dan masih banyak banget yang bahas Oke ini butternya udah meleleh Terus kayaknya telurnya juga udah ngembang ya Kak Udah ngembang terus warnanya juga udah berubah jadi pucat Iya Nah ini jadi langsung aja aku mau pindahin dia ke mangkok Terus mixernya mau dimatiin Bisa nggak Kak? Nggak kayaknya Gimana sih aku lupa? Oh gitu Cara gitu Oke Oke Disini aku dada ayakan sama mangkok nih Nah disini kita mau tuang langsung menteganya kesini Terus abis itu mau ayak Tepung terigu Nih mungkin kakak mau yang ayak Ada cocoa powder juga Karena kan mau bikinnya coklat roll cake Oh iya man Nah ini aku juga tuangin ini ya Ini ada maizena Sama susu bubu Biar rasanya makin gurih Oke Oke Sama sini kita taruh sedikit garam disini Nah gunanya kita ayak dulu tuh biar bolunya tuh makin lembut gitu Semuanya nggak ada gumpalan-gumpalan kayak gini Yes Jadi yang gumpalannya bisa kepisah Yes Hmm Gitu kak Kurang lebihnya Nah ini langsung aja bisa kita angkat Nah teksturnya ini kita maunya dia kayak gini nih Jadi kalau kita angkat terus kita turunin lagi dia tuh berjejak Kelihatan riben-ribennya gitu loh Nah biasanya kalau bikin bolu ini orang tuh tricky nya itu Si telurnya kempes lagi gitu Karena biasanya nih pas dimasukin mentega dan tepung-tepungnya Adonannya tumbuh Nah ini biar kita lebih gampang Jadi sebagian telurnya ini kita mau tuang kesini dulu sedikit aja Untuk membantu si tepung ini light Mungkin kakak mau coba ngaduknya? Boleh coba Oke Sudah rata nih Sudah rata baru nanti kita mau gabungin ke sisanya telur ini Oh berarti dia yang kesini Iya Nah di bagian ini baru harus pelan-pelan nih kak Nah Harus ngaduknya tuh Kayak ngelipet gitu Dari atas ke bawah ke atas lagi gitu Ini adonannya udah oke banget Langsung aja kita mau bake dia nih kak Kalau ada sedikit under kelihatan masih ada putih-putih sedikit Gak apa-apa sebenernya Ini di-backnya berapa lama duka? Nah ini langsung aja kita mau masukin ke oven Dan 175 derajat kurang lebih 10 menit Oke Oke ini kayaknya udah 10 menit Langsung aja kita mau keluarin kuenya dari oven nih kak Oke Hmm Hmm Uangnya udah kecium sih Hmm Wow Hmm Oke Kita biarin dia dingin dulu Sambil nunggu dia agak dingin Kita mau bikin buttercreamnya nih Oke Sini kita ada gula halus Terus ada butter Sama ada susu kental manis Langsung aja kita mixer nih kak Ayo kak bisa Yes Oke Oke Pan-pan dulu aja Biar dia gak Nyiplat kemana-mana Sambil nunggu dia halus Kecampur Kita mau roll si Kuenya tadi Kalau mau bikin roll cake gitu kak Harus kuenya tuh masih anget-anget Kita gulung dulu Biar lebih gampang Biar lebih gampang Yes Ayo aja kita Oke Kek kamu nyoba gulungnya mungkin Hmm Takut gagal sih aku kayaknya Bisa-bisa Aku yakin kakak bisa Gapapa Tinggal ngelanjutin aja Pasti bisa Kayak gini bener Bener Oke Oke Nah ini kita diemin aja Dia dinginnya dalam kondisi kayak gini nih Jadi pas nanti kita bentuk Yang kedua Sambil pakai isinya Lebih mudah Ini buttercreamnya udah oke ya Ini kita mau scrape sedikit Terus kita kasih perisa mocha dan vanila Tuh ini kita kasih tulisannya sedikit Sama vanila Sama vanila Bakernya Oke Ini udah jadi Udah pucat warnanya Langsung aja nih Kak Ini yang kita udah roll tadi Bisa kita buka Terus kita isi Ini buttercreamnya Jadi kita menuanginnya ini Setengah dari si kuenya aja Karena kita gak mau Dia terlalu banyak isiannya Jadi bikin enak gitu Kakak mau coba? Coba Jadi kita taruh secukupnya aja Iya Ini kan aku bikinnya Muka buttercream Kalau di rumah mungkin mau pakai selai Atau keju sama susu aja Itu bisa banget Ini udah jadi langsung aja kita plating Ini dia Bolu gulung coklatnya Ala aku dan Kak Bella udah jadi Setelah di plating jadi cantik banget ya pastinya Iya dong Udah gak sabar banget nih mau coba ini Tapi sabar dulu dong Temen-temen dan kemana-mana Abis ini Kak Bella mau nyobain Jadi stay tune Masak asik Bikin masak jadi asik Ini bentuknya bagus ya Dalamnya juga rollnya bagus Kita potong Kita cobain Gimana Kak Balik lagi di masak asik Bikin masak jadi asik Waktunya Kak Bella nyobain Udah gak sabar banget nih Mesti enak banget sih ini Aku deg-degan deh Kak Nah silahkan Oke Aku cobain Ini bentuknya bagus ya Dalamnya juga rollnya bagus Kita potong Wow Kita cobain Gimana Kak Enak banget Bolunya tuh soft gitu Terus screennya juga gak terlalu manis Pas banget sama bolunya Enak banget Beban dunia aku terangkatkan gitu Abis denger Ini nagih sih Wah makasih banget loh Kak Gampang kan Kak buatnya Iya kita paling nunggunya aja yang lama ya Iya betul Tapi sebenernya protesnya gampang banget nih Betul banget Kakak kayaknya mau gak recreate dirumah gitu Pasti dong Ini kayaknya udah aku pelajarin hari ini Bakal aku cobain bikin dirumah pastinya Oke Sebelum closing nih Kak Aku mau nanya kira-kira Kakak mau apa nih project seperti apa Yang Kakak impikan gitu Karakter apa Kayaknya aku pengen banget Cobain main di film actionnya Yang ada berantem-berantemnya tuh kayak Seru gitu kan Iya Aku pengen banget cobain itu Karena biasanya aku tuh Kalo main tuh yang soft Cewek-cewek yang baik Yang lembut gitu Tapi kayaknya bakal Big impression banget Kalau Kakak bikin action movie gitu Pengen cobain yang lebih ekstrim pastinya Oke Mudah-mudahan terwujud Kak makasih banget ya Udah temenin aku hari ini Thank you juga Semoga makanannya enak Enak semuanya Temen-temen Makasih banget udah nonton episode kali ini Semoga bermanfaat So see you on the next episode of Masak Asik Bikin Masak Jadi Asik Bye